Hanya dalam satu pekan, Saudara Kekasih Mario Dandi, AG, telah merampungkan seluruh agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan terungkap, persangka Mario Dandi, Sean Lucas, hingga mantan pacar Mario, Anastasia Pretia Amanda, saling membantah di hadapan hakim. Proses peradilan AG sebagai terdakwa anak dalam perkara penganiayaan berat David Ozora dikebut. Selasa 4 April 2023, 12 jam lamanya, kekasih Mario Dandi yang baru berusia 15 tahun ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengar seluruh kesaksian. Pasalnya, masa penahanan AG segera berakhir pada 17 April mendatang. Pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, sekaligus pemeriksaan anak. Anak dari AG. Karena memang kita butuh percepatan, karena kita terbatas pada saat penahanan daripada AG tersebut. Berbaju tahanan, kedua tersangka lain, Mario Dandi dan Shane Lucas, hadir sebagai saksi. Selain keduanya, JAXA juga menghadirkan delapan saksi lain, termasuk mantan pacar Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda. Di dalam ruang sidang anak yang tertutup, tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas saling membantah keterangan satu sama lain saat mengungkap kejadian penganiayaan David. Tapi ada beberapa hal yang sangat kontradiktif dan bertolak-belakang antara keterangan si Mario dan si Shane. Terutama soal satu, enak yang main bola. Atau ditanya oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tadi, menurut versinya si Mario, enak yang main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa, ditanya oleh Hakim, itu adalah omongan dari si Mario. Yang kedua, soal perikik. Soal perikik juga, Mario mengatakan itu adalah si Shane yang mengatakan itu, dan si Shane pada saat ditanya oleh Hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. Sementara itu, di hadapan Hakim, Anastasia Pretia Amanda yang dihadirkan secara bergantian dengan saksi lainnya, membantah disebut sebagai pembisik awal Mario Dandi, sehingga memicu penganiayaan terhadap David Ozora. Di hari yang sama, Jaksa juga menghadirkan sejumlah ahli yang terdiri dari dua dokter, satu ahli pidana dan satu ahli digital forensik, serta ahli terkait pelindungan anak. Sesuai pasal yang menjeratnya, terdakwa anak AG, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, karena diduga turut serta mendukung penganiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Akibatnya, kini David didiagnosis dokter mengalami diffuse axonal injury, atau cedera traumatis pada otak. Serangkaian terapi terus dijalani David untuk mengembalikan kesadaran kognitif otak dan motoriknya. Namun, dokter belum bisa memastikan kapan David bisa kembali bersekolah. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Dokter menyampaikan butuh 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi memang benar, dia nggak akan bisa sekolah lagi untuk sampai batas waktu yang kita belum tahu. Meski kekasihnya sudah menghadapi tuntutan, berkas perkara tersangka utama penganiayaan Mario Dandi Satrio dan temannya Shane Lucas belum dinyatakan lengkap. Keluarga David pun berharap keadilan agar seluruh pelaku mendapat hukuman maksimal. Pengliputan Kompas TV